Assalamualaikum, jumpa lagi kita masih tentang logo yang kedua menggunakan Corel Draw tampilannya seperti ini untuk file dan rancangannya nanti kita akan bagikan kita langsung pada pembahasannya nah di dalam brief yang sudah dibuat ada beberapa clue yang harus kita terjemahkan yang pertama adalah ini adalah logo untuk bidang usaha teknologi lanjut halus dengan menggunakan tulisan connect dengan warna biru dan ada beberapa unsur bentuk-bentuk teknologi dalam bidang komunikasi artinya ada bentuk yang bersambung dan ada beberapa hal yang mungkin berhubungan dengan teknologi oke kita langsung pada pembuatannya langkah pertama kita buat dulu disini file aja file new ya kita kasih disini namanya adalah logo 2 tutor misalkan oke kalau sudah tekan oke disini ukurannya maaf kita gunakan saja A4 dengan mode landscape setelah itu tekan oke dan di klik dua kali pada rectangle tool hingga objeknya ada sesuai dari kampas itu sendiri kita kasih warna biru outline nya kita hilangkan dan birunya kita ubah dulu teman-teman nah ini kita kasih warnanya yang lebih gelap lagi oke kira-kira yang ini tekan oke nah kalau sudah tinggal kita kunci aja karena ini tidak akan kita ubah nah selanjutnya teman-teman kita masuk pada menu untuk membuat grid ya cek aja di bagian tool disini cari ada graph teman-teman nah ini ada nih graph paper ya di menu polygon ditekan aja pilih atau ditekan huruf D kita klik aja disini satuannya boleh misalkan 3x3 6x6 itu bebas ya tekan control sambil di drag teman-teman supaya kotaknya itu sempurna nah kalau sudah kita kasih warna putih dulu biar jelas nah sekarang teman-teman tinggal kita buat ini menjadi guide ya jadi caranya membuat jadi guide itu di bagian object manager kalau tidak ada cari di docker lalu ada object manager kalau sudah ada ada di bagian sebelah kanan nah disini jadi tinggal kita drag aja ke dalam menu guide nah seperti itu teman-teman jadi ada guide nya ya disini objeknya itu menjadi guide atau menjadi panduan aja teman-teman nah bisa dilihat ya sekarang sudah menjadi warna biru selanjutnya kita buat dulu disini satu buah rectangle teman-teman jadi tinggal kita gambar menggunakan rectangle tool aja ya karena rectangle tool yang dibuat sifatnya masih beraturan teman-teman jadi kita buat aja oke rectangle nya di drag aja seperti itu kita kasih warna putih kita kasih coba diberikan untuk outline nya seperti ini nah kalau sudah kita pindahkan ke bawah kesini ya sambil di akhirnya ditekan klik kanan nah sekali lagi di bawah ditekan klik kanan ya di akhirnya kita coba lagi sebentar oke lalu di klik kanan di cek dulu apakah ini objeknya sudah pas ke dalam guide biar nanti ukurannya juga presisi teman-teman oke lanjut di bagian bawah disini kita klik aja dulu dan lalu coba di drag ke sebelah kanan oke sambil ditekan shift dan klik kanan nah ini sudah punya kita beberapa teman-teman nah kalau sudah bagian yang ini kita kasih contour teman-teman ini ya ada contour oke tarik aja ke dalam kita kasih ini untuk ukurannya itu 3mm teman-teman tekan ok dan yang ini juga sama kita kasih contour dulu oke seperti itu kita kasih 6mm ya jadi kelipatan 3 aja nah seperti itu yang atas juga sama yang ini kalau tadi 3 batis sekarang adalah 9 teman-teman contournya nah seperti itu nah kalau sudah yang tengah jangan kita lanjut dulu di bagian sebelah ini semuanya yang diberikan contour kita buka ya dengan contour itu sendiri di klik kanan pada bagian contournya lalu di break teman-teman nah seperti itu ini juga sama kita break ini juga sama klik kanan kita break silahkan tulisan untuk maaf outline yang berwarna putihnya boleh dibuang dan sekarang ukurannya kita sudah sama untuk kelipatannya simpan di bagian tengah disini disentuhkan saja seperti itu ke dalam objek yang sudah dibuat oke guide-nya lanjut ini juga yang bawah juga sama kenapa dibuat seperti ini supaya si objeknya benar-benar diupayakan presisi ya teman-teman oke seperti itu dan untuk bagian tengahnya ini kita ubah menjadi round corner teman-teman gunakan saja disini ada shape tool ya kita round saja oke seperti itu ini juga sama kita round iya ini roundnya bisa disamakan teman-teman misalkan ini kita gunakannya 4 sekian ya jadi tinggal di copy saja masukkan ke sini dan paste nah seperti itu ini juga sama dan kesini dan paste hanya saja objek yang lebih kecil tentu sudut tumpunya juga akan lebih besar teman-teman karena objeknya lebih kecil jadi kita bisa kita sesuaikan dengan menggunakan shape tool nah seperti itu oke kalau sudah teman-teman sekarang kita tinggal buat yang tengah juga sama yaitu tadi 4 ya oke dan di bagian tengah yang ini kita buatkan satu buah two point line nah disini ditarik aja ke senternya kita kasih outline putih dan kita kasih outline fill yang lebih besar teman-teman nah ini bentuknya masih outline ya oke 12 ini lebih kecil kasih 8 misalkan oke kita klik dulu oh ini ya jadi menyatu kita pisahkan aja oke yang ini kita kasih 8 teman-teman sebentar jadi untuk line nya jangan disatukan kenapa karena objek yang bawah itu lebih kecil teman-teman objek yang ini ya kita masukkan aja 8 oke silahkan yang lainnya kita ditukarkan fill nya warna putih dan tanpa outline nah seperti ini nah untuk yang garis ya yang ini yang garis biar mudah ya kita hilangkan dulu untuk guide nya nah ini yang garis kita ubah objek convert outline to object ini juga sama objek lagi ada convert outline to object nah sekarang teman-teman tinggal kita ubah yang bagian bawah yang ini ya ini kuncinya dilepas dulu teman-teman nah ini kuncinya dilepas dulu kalau yang ini supaya si objeknya itu hanya berubah yang bagian bawahnya aja nah yang ini ya oke jadi tinggal kita di drag aja seperti itu lalu untuk bagian yang outline yang ini kita gabung teman-teman kita gabung aja menggunakan well nah ini juga sama kita gabung menggunakan well hanya saja disini teman-teman ketika kita menggunakan well tidak seperti di ilustrator ada tahapan yang perlu diubah ya disini di bagian sudutnya nah itu tinggal dibuang aja yang ininya dibuang ini juga sama dibuang oke kita coba yang ini juga sama dibuang ini juga dibuang nah yang bagian bawah ini belum ada ya nah kita tinggal diseleksi semuanya bertiga seperti ini lalu gabung nah yang ini bagian sudut bawahnya dibuang menurut adwin emang ini tidak simple ya tapi ya itulah cara menggunakannya untuk di coreldraw nah lanjut tinggal kita kasih tulisan huruf c ya disini kita kasih aksennya fontnya dari predokawan nah lalu kita tinggal drag aja iya seperti itu oke kasih warna yang sama dengan background di belakang teman-teman oke kalau sudah kita drag dulu dan kita drag ke kanan lalu di klik kanan kita kasih fillnya warna putih dan ditulis onn c e maksud saya nah connect seperti itu kita seleksi semuanya tekan huruf p dan kita sesuaikan untuk ukurannya jangan lupa gambarnya jangan sampai distorsi tinggal dimasukkan tagline-nya untuk hal ini adalah connect your dream oke connect your dream jadi perusahaan ini dalam rangka menyembungkan mimpi-mimpi pelanggannya nah seperti itu maksudnya kita kasih aja fontnya yaitu kalibri ini hanya pembantu aja untuk fontnya oke nah seperti itu teman-teman untuk membuat logo yang sudah kita contohkan di dalam tutorial ini silahkan teman-teman digunakan caranya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih teman-teman sudah menonton kalau ada kekurangan atau kelebihannya silahkan bisa disesuaikan aja baik itu dalam lebar besar atau kecilnya teman-teman bisa lebih explore lagi oke terima kasih itu dulu teman-teman sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat selamat belajar di saya channel selamat menikmati selamat menikmati